selamat menikmati pada hari ini hari Kamis tanggal 27 Oktober saya sedang berkunjung di lahan Pak Mas Dar lagi ya di desa Petarangan, Kecamatan Kemerajan, Kabupaten Banyemas dan kali ini saya mau mereview kebun durian varietas jenis musangking, eh bukan musangking dan Duri Hitam, Super Tembaga, dan Bawar oke dan disini saya melewati tempat berdaya ikan grameh punya Bapak Sudiono Pak saya mau lihat-lihat kebun durian oke dan disini kebunnya Bapak Mas Dar oke tadi ya untuk sebelum saya kesini ini sedang dirawat pemruningan atau pemotongan si ranting-ranting yang di ranting-ranting utama ini untuk tempat nantinya untuk berbunga untuk bakal bunga yang akan nanti tumbuh jadi setiap pohon durian itu wajib di pruning agar kita bisa atur untuk pembuahan atau pembungan yang nanti akan di fokuskan nah salah satunya yaitu dengan pemruningan biar nanti kalau kita push ya kalau kita tekan untuk pohon ini untuk berbunga nanti bunganya akan lebih banyak kalau banyak daun ya nanti agak kurang oke kita lanjut ke sebelah sana disini ada pohon durian ini super tembaga ini udah berbuah udah pernah berbuah dan sekarang lagi berbuah tapi gak banyak ya karena kemarin rontok ini super tembaga ya Pak oke dan ini super tembaga dan ciri-ciri daunnya seperti ini panjang lebar ada yang kecil juga pokoknya lebih gelap ini untuk apa ciri fisik daunnya lebih ngedok kalau super tembaga oke dan di kebun ini ini sedang kemarin-kemarin sedang dilakukan apa pembuangan irigasi untuk pembuangan air biar kalau hujan deras terus-menerus air tidak mengenang kalau air mengenang itu pasti kerontokannya kan jauh lebih tinggi dibanding air yang langsung ngalir kebawah ini 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 duri hitam ini duri hitam ini apa ini berbunga mas oh ini sudah pernah berbuah terus ini karena belum ini hujan terus jadi belum kita sama mas gunawan yang lawat tapi awal tahun kemarin sudah sudah pernah buah katanya ini duri hitam duri hitam itu agak mirip-mirip dengan power ya ciri-ciri fisik daunnya saya juga agak sering keliru untuk soal ciri-ciri fisik durian itu tapi kalau dan mau mereview lagi durian power duri hitam dan super tembaga oke mari kita lihat ini ya durian ini power tingginya paling ya kurang lebih lima tujuh meter lah oke dan ini power ini ya buahnya ini satu bulan yang lalu itu buahnya sebetulnya banyak banget cuma karena hujan hampir full satu bulan jadi apa rontoknya luar biasa ini tidak bisa dihindari ya ini kalau udah hujan apa udah iklim cuaca alam kalau hujan terus semua yang berhubungannya dengan buah dan bunga pasti apa menambah tingkat kerontokan jadi tingkat kerontok kerontokannya semakin tinggi kalau di musim hujan nih ini disini desa petarangan bagus sekali ya di sebelahnya ini ada ada sungai tapi bersih sungainya loh sungainya bersih sungainya bersih bagus sekali oke oke untuk info bepap pembelian bibit durian segala jenis ya kayak power musangking duri hitam super tembaga bisa kontak nomor saya WA nanti saya cantumkan di kolom deskripsi terus siap kirim ke seluruh Indonesia dan plus edukasi sampai berbuah pakai sayur sudah kerjasama dengan Mas Gunawan untuk penyuluan bibit harganya enggak apa sesuai pasaran dan nanti saya dan Mas Gunawan bantu edukasi nanaman dan perawatan sampai durian berbuah itu Mas Gunawan sedang melakukan pruning ini dilakukan pruning seperti ini untuk apa Mas untuk batang supaya cepat berdua jadi untuk metode pruning ini pada durian itu biar pembentukan patang itu lebih bedek dan dan lebih cepat berbuah ya Mas ya oke ini dikurangi jadi tanaman itu juga kita atur ya untuk untuk apa tingkat krim gunan daun kita atur biar nanti untuk bunga durian itu bisa bisa keluar dari ranting nah ini seperti ini kan udah bersih lah ini ini hasil dari seperti ini ini hasil dari pruning ya pemangkasan biar nanti kalau kita udah paksa untuk buah si calon buahnya nanti akan tumbuh-tumbuh di sekitar ranting itu oke disini ini di kebun ini mayoritas itu super tembaga ini ada beberapa bower dan duri hitam kebanyakan super tembaga ini semuanya sebetulnya ya kalau saya review satu bulan yang lalu mungkin ini bunganya akan menyenangkan sekali untuk dilihat ya tapi karena cuaca sekarang yang sedang bisa dikatakan ekstrim ya hujan yang terus menerus itu bulanan kurang lebih ini di pepondurian ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kelontokan ya semakin tinggi semakin banyak karena perlu sobat tani ketahui kandungan air hujan pada kandungan air hujan itu mengandung nitrogen yang lumayan tinggi dan sangat mudah diserap oleh daun maupun nakar karena dia tingkat tingkat ppm nya itu kekentalannya itu sangat sangat rendah ya jadi sangat mudah untuk diserap dan dengan musim hujan musim hujan itu yang tadinya tanaman ini durian ini memasuki fase generatif yang sudah berbunga dan beberapa berbuah itu akan berubah menjadi fase vegetatif yaitu fase pertumbuhan lagi contohnya contoh apa suatu pohon yang memasuki fase vegetatif lagi yaitu dengan tumbuhnya daun-daun baru dulu ya oke mungkin ya itu atau ada lagi yang saya ada beberapa yang mau saya sampaikan lagi ini salah satu pohon durian duri hitam ini lagi berbuah tapi tidak banyak kemarin mengalami kerontokan lumayan tinggi ya ini banyak banyak-banyak calon buah itu jatuh dan busuk nah ini pohon kecil ini juga kemarin sudah pernah berbuah ini super tembaga ini ini ya sekilonya kalau nggak salah ini ya bisa 650 ribu sekilo durian super tembaga mengerikan sekali harganya dan di desa di Kabupaten Banymas ini untuk kebutuhan durian untuk ekspor ya untuk kebutuhan lokal dan juga ekspor itu masih kekurangan kata Mas Gun jadi bila sobat tani yang mau budidaya durian itu peluangnya sangat gede nah ini ini super tembaga ya mas eh eh duri hitam kok duri hitam duri hitam juga mengalami kerontokan yang luar biasa ini nah ini super tembaga juga super tembaga itu putih-putih ya itu di cat terus catnya itu dikasih Insek 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 disidak biar tidak ada ular yang eh melobangi patang Inseknya biasanya bahan aktif Delta Metrin Super Metrin Contoh produknya contoh produknya Dajis terus apa Starel seperti itu nah ini super tembaga itu juga super tembaga itu kecil-kecil udah kemarin udah berbuah sekarang pada rontok ya ini sejago apapun orang yang mendalami bodhidaya durian profesor profesor sekalipun kalau musim hujan seperti ini pasti tidak bisa menanggulangi kerontokan kecuali dikebun itu dikasih apa dengan method greenhouse ya jadi dikasih atap dikasih rumah terus yang tinggi terus pakai atap bening greenhouse lah nah dengan seperti itu mungkin semua tanaman bisa di dikendalikan dari cuaca atau iklim yang tidak menentu sekarang nah ini udah ini kemarin buahnya banyak loh ini berjatuh nih contohnya nih tuh pada rontok tinggal beberapa oke mungkin cukup sekian ya review kebun durian di desa petarangan kecamatan kemeranjen kawupaten bayumas apabila ada yang ditanyakan mengenai budidaya durian dan juga info pembelian bibit bisa ditanyakan di kolom komentar apabila ada yang kurang jelas juga bisa ditulis di kolom komentar terima kasih salam sahabat tani selamat menikmati selamat menikmati